Program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sanggau masih gencar dilakukan. Sasaran vaksinasi guna pencegahan dan pengendalian virus corona ini juga diberlakukan terhadap para jurnalis yang ada di Kabupaten Sanggau. Setidaknya ada 13 jurnalis, baik dari media cetak, online dan elektronik, ikut disuntik vaksin dosis pertama. Kegiatan vaksinasi berlangsung di halaman Puskesmas Tanjung Sekayam pada Selasa Payi. Usai disuntik vaksin dan dilakukan observasi, belasan wartawan tersebut tidak ada yang mengalami gejala mengkhawatirkan atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sehingga program vaksinasi berjalan dengan aman dan lancar. Wartawan semuanya sudah divaksin dan kami dari Pusatuan Wartawan Kabupaten Sanggau dari Pewarsa mengucapkan terima kasih kepada pemimpinan daerah Kabupaten Sanggau yang telah mengakomodir seluruh kawan-kawan di media untuk mendapatkan vaksin. Dan kami berharap vaksin yang kedua nanti juga berjalan aman dan lancar. Kami jurnalis di Sanggau, semuanya sebanyak 13 orang sudah divaksinasi COVID-19 dan sudah melewati screening dan kami dinyatakan sehat semua dan sudah divaksin. Untuk saat ini kami tengah observasi setelah divaksinasi COVID-19. Mungkin nanti kalau tidak ada gejala, kami semuanya berarti aman untuk divaksin untuk tahap kedua. Sampai sekarang ada gejalaan nggak? Sampai hari ini, sekarang jam ini belum ada gejala yang terasa. Semuanya biasa-biasa saja. Setelah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama, maka para awak media ini akan kembali menerima vaksin dosis kedua, yakni dijadwalkan pada 30 Maret mendatang atau terhitung dua minggu setelah diberikan vaksin dosis pertama. Ini saya sudah menjalani vaksin. Pas jadi vaksin, sudah beberapa menit kemudian, ada sekitar 10 menit pas jadi vaksin, tidak ada gejala ataupun efek yang berarti. Cuma awal-awal disuntik tadi memang agak pegal-pegal. Tapi sekarang sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Kita mengucapkan terima kasih karena wartawan atau jurnalis di Kepenjuan Sangkal dapat kesempatan untuk disuntik vaksin COVID-19. Si dosis pertama, saya nggak merasakan apapun, masih nyaman-nyaman saja perasaan. Di bagian yang disuntik pun juga tidak merasakan pegel atau gatel atau apapun setelah diratukan vaksinasi. Dan pelaksanaan vaksinasi hari ini, kalau yang saya lihat bagus, lancat, para petugas juga sangat baik memberikan pelayanan vaksinasi, memberikan pelayanan imunisasi kepada media yang hari ini melakukan vaksinasi di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Theodar Duspon TV memberitakan.